Kekagetan Bara dan Klara Di sini saja Pak, titah Bima ketika taksi yang dia tumpangi hampir melewati rumahnya Mata supir taksi itu sontak membesar, kagum melihat penampakan rumah yang sangat mewah di depan matanya Ini rumah Pak Istana ya? Gumam supir taksi itu yang masih sempat tertangkap jelas di telinga Bima Ini tentu saja rumah Pak, celutuk Bima membuat supir itu tertunduk malu Ini ongkosnya kembalanya Bapak ambil saja Sebelum turun Bima memberikan beberapa lembar uang berwarna merah ke tangan supir itu Terima kasih banyak Tuan Supir itu terlihat seperti hampir menangis Tidak menyangka akan mendapat rezeki yang lumayan besar Bima tidak menjawab sama sekali, pria itu hanya tersenyum dan keluar dari dalam taksi Sementara itu supir itu juga ikut keluar untuk membantu menurunkan koper Bima dari bagasi Terima kasih Pak Gantian Bima yang mengucapkan terima kasih Sama-sama Tuan Saat supir itu dengan sopan Bima kembali melanjutkan langkahnya Bima menekan bel pagar membuat seorang security yang sepertinya ngantuk terjengkit kaget Hingga hampir terjungkal Si siapa itu? Ucap security itu disela-sela rasa kagetnya Bima membuka kaca mata hitam Aku bawa sendiri kopernya Mama dan papa ada kan? Tanya Bima seraya meraih kembali kopernya Ada Tuan Tuan Bara dan Tuan Tristan baru saja pulang Bima mengangguk-anggukkan kepalanya Kemudian pamit untuk masuk Sementara itu di dalam sebuah kamar utama Terdengar suara seorang wanita mengomel tidak jelas Wanita itu sepertinya tengah marah-marah Sudah aku bilang jangan taruh handuk di atas kasur Kalau sudah selesai mandi Tuh, lihat kasurnya jadi basah kan? Omel wanita yang tidak lain adalah Clara Sementara itu Bara pria yang menjadi sasaran omelan wanita itu Hanya bisa cengeng-ngesan Dan meraih handuk dari atas kasur Maaf sayang Aku janji besok tidak akan aku ulangi Saud Bara sembari memamerkan gigi ratanya Terus saja berjanji setelah itu lupa lagi dan lagi Hampir tiap hari selalu begini Clara masih saja mengomel Bara tersenyum lebar dan melangkah mendekati sang istri Lalu memeluk wanita yang dia cintai itu dari belakang Yang penting jajah cinta kita aku tidak lupa sayang Bisik Bara sembari memberikan kecupan di caruk leher Clara Ma, pa, kalian di dalam Tanpa mengetuk pintu lebih dulu Pintu sudah dibuka oleh seseorang dan main masuk saja Hingga membuat pasangan paru bayah di dalam sana terjengkit kaget Maaf aku tidak lihat Sosok yang baru masuk yang tidak lain adalah Bima itu berbalik membelakangi Bara dan Clara Hei siapa kamu Berani sekali kamu masuk tanpa mengetuk pintu Teriak Bara dengan suara menggelegar Siapa aku Ya aku anakmu lapa Apa karena terganggu papa jadi lupa kalau punya anak Ucap Bima masih membelakangi Bara dan Clara Bara dan Clara sontak saling silang pandang bertanya satu sama lain lewat sorot mata Dia nak kita yang mana Tanya Bara dengan wajah bodohnya Plak Tiba-tiba tangan Clara melayang memukul pundak Bara Selain Tristan anakmu memang siapa lagi Bima dan Bimo Saud Bara masih dengan wajah bodohnya Jadi menurutmu dia siapa Tanya Clara balik Kalian masih lama tidak diskusinya Kalau masih lama aku keluar dulu Temu aku lagi setelah kalian berdua selesai diskusi Ucap Bima sembari melangkakan kakinya Bima Seru Clara dan Bara tiba-tiba Hingga membuat langkah Bima terhenti Dan berbalik menghadap mama dan papanya itu Astaga Bima ini benar kamu Clara langsung menghambur membeluk putra yang dirindukannya itu Kenapa kamu pulang tidak kasih kabar lebih dulu, ha? Clara memberikan pukulan-pukulan ringan di bahu Bima Maaf, ma Aku hanya ingin memberikan kalian kejutan saja Saud Bima tersenyum lebar Senyum yang seumur-umur hanya ditunjukkan pada wanita yang sudah membawanya ke dunia ini Kemudian Bima beralih memeluk Bara Serta melakukan tos andalan mereka Dimana Bimo? Tanya Bara Dia masih di Amerika Masih menemani Micheli sampai pendidikan dokternya selesai, Pak Saud Bima sembari melangkah menuju sopa Dasar anak itu Mau berapa lama lagi dia di sana? Bukannya Micheli masih butuh waktu lama lagi Untuk menyelesaikan pendidikannya Raut wajah Bara terlihat kesal Papa sudah benar-benar mau pensiun Dan kalian anak-anak papa yang menggantikan papa mengurus perusahaan Lanjutnya lagi Pak, tidak lama lagi kok Micheli sudah memutuskan kalau dia akan kembali ke Indonesia dua minggu ke depan Setelah semua urusannya selesai Karena sebenarnya pendidikannya sampai istua sudah selesai Oh, seperti itu Bara mengangguk-nganggukkan kepalanya Pak, kau mau bicara dengan papa tentang perusahaan? Papa ada waktu kan? Untuk sepersekian detik Bara menganggukkan keningnya Namun detik berikutnya Bara menganggukkan kepalanya Kamu mau bicara apa? Tanyanya memasang wajah serius Bima tidak langsung bicara Pria itu lebih dulu menarik nafas dalam-dalam Dan mengembuskannya kembali ke udara Pak, aku cuma mau mengatakan Biarlah salah satu perusahaan dipimpin oleh Kak Tristan Dan kami Apa maksudmu bicara seperti itu? Papa tidak suka Kamu boleh menyaingi seseorang Tapi jangan jadi bodoh dan kebablasan Papa memang tidak berniat membedakan kalian bertiga Tapi bagaimanapun darah tidak bisa berbohong Kalau darah papa mengalir di tubuhmu dan Bimo Itu sama sekali tidak bisa dipingkiri Bima Jadi yang menjadi pewaris perusahaan tetap kamu dan Bimo Tapi Pak, Kak Tristan Tunggu dulu Papa belum selesai bicara? Potong bara dengan cepat Tapi walaupun seperti itu Papa bukanlah orang yang kejam Tristan juga tetap mendapatkan saham dan jabatan yang tinggi di perusahaan Lanjut bara lagi tegas dan lugas Pak, tapi kali ini aku tetap tidak akan setuju dengan Papa Aku mohon agar Papa tetap memasukkan nama Kak Tristan di ahli waris Karena bagaimanapun dia sudah menyandang nama Prayoga Dari dia kecil sampai sekarang dan itu sudah disahkan secara hukum Akan tidak dirasanya kalau dia menyandang nama Papa Tapi tidak punya hak sama sekali di harta kekayaan Papa Kalau dia hanya memiliki saham dan jabatan saja Sama saja dia seperti orang yang lain Yang Papa pekerjakan Satu lagi, Pak Menurutku hubungan kekeluargaan tidak harus dilihat dari daerah siapa yang mengalir di tubuh kita Tutur Bima panjang lebar dan tanpa jeda membuat bara terdiam Benar, kata Bima, Mas Lagian perusahaanmu sangat besar dan di berbagai bidang Dan kamu memiliki tiga putra yang kompeten Dan siap untuk membuat perusahaanmu semakin besar dan maju Kelara yang dari tadi hanya diam saja Akhirnya buka suara menimpali ucapan Bima Ma, Pak Maaf kalau ucapanku kali ini akan membuat kalian Dan kaget Aku juga mau mengatakan kalau sebenarnya aku berencana untuk menyerahkan hak warisku pada Kak Tristan Apa? Bekikbara dan Kelara bersamaan Tunggu dulu, aku belum selesai bicara Papa dan Mama tenang saja Tentu saja aku juga akan tetap membantu jalannya perusahaan Tanpa mereka sadari Tristan yang semula hendak menemui Bima ketika tahu adiknya itu sudah pulang Mendengar semua pembicaraan mereka Mendengar itu semua membuat Tristan memutuskan untuk tidak jadi menemui Bima sekarang Pertama itu kemudian beranjak pergi kembali ke kamarnya Tidak, Papa tidak setuju dengan keputusanmu Oke, Papa bisa terima dengan yang kamu ucapkan tadi kalau Tristan harus tetap mendapatkan hak yang sama seperti kalian berdua di perusahaan Tapi tidak dengan cara seperti yang kamu katakan tadi Kalian bertiga mendapatkan hak yang sama Kalian bisa mengurus perusahaan sama-sama Titik, jangan membantah lagi Pungkas bara tegas tak terbantahkan Tapi, Pak, aku mau jujur kalau sebenarnya aku sudah memiliki perusahaan sendiri yang sudah aku dirikan sendiri setahun setelah aku kuliah Dan sekarang sudah berjalan lima tahun Matabara dan Clara sontak membesar mendengar pengakuan Bima yang tidak pernah mereka duga Kak, kamu punya perusahaan sendiri? Kak, kamu tidak sedang bercanda kan? Tanya bara, sulit untuk percaya Maaf, Pak, aku sama sekali tidak bercanda Aku benar-benar sudah memiliki perusahaan sendiri yang bergerak di bidang teknologi Khususnya di bidang komunikasi dan informasi Sahut Bima santai Apa nama perusahaanmu? Tanya bara lagi Bima tidak langsung menjawab karena dia tahu kalau dia kasih tahu papanya akan semakin terkejut Kenapa kamu diam, Bima? Ulang bara lagi Hem, bad company, Pak Sahut Bima akhirnya Mendengar ucapan Bima barusan Matabima dan Clara kembali membesar Dan kali ini disertai dengan mulut yang terbuka Bahkan bara sampai tersandar lemas di tempat dia duduk Bagaimana tidak? Nama perusahaan yang disebutkan putranya tadi adalah perusahaan yang boleh terbilang baru Tapi sudah bisa hampir sama besar dengan perusahaan miliknya Perusahaan yang dia tahu Memiliki pemilik yang misterius dan berusaha dia temui untuk menjalani kerjasama ternyata milik putranya sendiri Bara benar-benar tidak menyangka kalau game online yang sangat besar dan selalu di upgrade Dengan hal-hal baru setiap bulannya adalah hasil ciptaan putranya itu Bara juga tidak menyangka kalau aplikasi media sosial yang banyak digantrungi dan digunakan oleh penggiat media sosial di berbagai negara itu Juga dibuat oleh Bima Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!